Jadi rekan-rekan media yang saya hormati, faktanya jam 00 buka sampai hari ini untuk yang kita sedang berada ini, 290 pendaftaran, Alhamdulillah keadaan server kita masih normal-normal saja, karena memang itu didistribusikan agenda kerjanya ke sekolah, jadi pakai website sekolah. PT Gubernur Banten melakukan intensi mendadak ke SMA 1 Kota Sarang, sekolah-kokoleja Kota Sarang. Silat ini berkaitan dengan memastikan pelaksanaan PPDB online berbasis dari sekolah di hari pertama. Dan hasil pemeriksaan mendadak ini tidak ditemukan adanya trouble atau server down atau jaringan error, tidak seperti tahun-tahun lalu, yang dimana pada saat hari pertama pelaksanaan PPDB, 2 dan 3 dan sebutnya, selalu kacau dan banyak antrian pada pendaftaran sekolah yang menunggu di sekolah-sekolah. Namun hari ini pada hari pertama kita saksikan langsung, tidak ada antrian sama sekali. Bahkan pendaftaran sudah dibuka pada pukul 12 malam. Sampai pagi tadi, pendaftaran sudah sudah mencapai 290 siswa tanpa error seasihan. Karena sebelum-sebelumnya, PPDB itu berjalan, ya banyak masalah. Kacau di saat hari pertama juga sering ditemukan jaringan error, apalagi di sekolah-sekolah-sekolah-sekolah. Namun hari ini menurut saya sukses, pelaksanaan PPDB sukses di matanya Pak Hantu Tabar. Kalaupun terjadi error menurut pukul jaringan atau trouble, itu dengan PPDB berbasis web sekolah ini, itu mudah terdeteksi. Karena hanya terjadi di ruang untuk sekolah, artinya bisa mudah terlokalisir. Nah, dia berharap di hari pertama ini baik dan selama kedepan, 3 hari kedepan Pak Hantu BPDB berjalan baik pula. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, maka hal-hal yang kita khawatirkan dapat dikurangi, dapat diminimalisasi. Syukur-syukur kalau zero something wrong. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Kepala Dinas, saya juga ngontak beberapa di daerah-daerah, sampai saat ini masih aman-aman saja. Dan bila ada hal-hal yang terjadi teknis bermasalah, kita akan datangi ke sekolahnya. Karena telah terlokalisasi di tingkat sekolah. Kemudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tentu kurang lebihnya tentu ada di bagian dari ikhtiar kita untuk selalu memperlayakan layanan yang terbaik.